What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Yang artinya The Best of 3 Series ini sekarang seri di angka 1-1 Dan game ketiga atau game penentuan akan dimainkan hari Minggu nanti di Gorekerta Jaya Men siapin jantung lu dan siapin juga tabung oksigen lu Karena gua juga gak tau nih kuat atau gak nontonnya Karena pasti akan tegang sekali Tapi kita ngomongin game hari ini dulu Tadi menurut gua startnya bagus banget untuk betain Chelsea Indonesia Walaupun harus tampil tanpa Brandon Jawato Tapi Sandi tadi gua liat perannya cukup penting banget di start Dimana dia melakukan 2x 3 poin Lalu juga defensenya betain Chelsea Indonesia di bawah pertama gua acungin jempol Solid banget yang membuat mereka bisa unggul 40-34 di halftime Tapi sayangnya di kuater 3 sekarang gantian ya ceritanya Kemarin kan kalau di game pertama itu Betain Chelsea Indonesia di kuater ketiga menggila Tapi kali ini gilirannya Mono Vampire Dimana tadi sayangnya Michael Singletary Akhirnya menemukan ritmenya dia di kuater ketiga Dan itu membantu Mono untuk outscore betain Chelsea Indonesia 29-19 Dan di kuater keempat Karena banyak sekali fault trouble Akhirnya tadi betain Chelsea Indonesia juga tidak bisa recover dari ketinggalan itu Dan akhirnya harus kalah Tapi yang mencolok hari ini angkanya adalah rebound Dimana Mono itu reboundnya 54 Sedangkan betain Chelsea Indonesia hanya 35 Jadi ini harus diperbaiki di game berikutnya Karena rebound ini seperti gua bilang di prediksi gua dulu Akan jadi penting sekali Karena ini tidak memberikan Mono second chance point Dan disini pun second chance pointnya Mono luar biasa banget Yaitu 21 poin 21 second chance point Sedangkan CLS hanya 3 aja Jadi ini perbedaan yang jauh Dan ini menurut gua jadi pembeda di game kali ini Lalu oke pasti gua yakin baik yang tanyain Atau akan ngomongin soal wasit Tapi menurut gua Memang tadi sedikit ada beberapa kali Kayak Wong Wei Long dan Daryl Watkins itu Ditiup wasitnya Faultnya agak gak penting Karena kita tahu hari ini ada 3 pemain Kalau gak salah yang kena 4 foul Yaitu Wong Wei Long Arief dan juga Maxi Esho Serta Daryl Watkins hari ini foul out Tapi kalau gua dapet pesan dulu dari Coach Gibi itu Menurut gua ini pesan yang paling penting banget di dunia basket Yaitu kita itu waktu itu Itu maksudnya step up Harus menang di atas 10 poin Agar wasit itu gak akan jadi pengaruh di game tersebut Dimana menurut dia Kalau lu menangnya cuma 2 atau 3 poin itu Kadang-kadang bisa aja dirugikan oleh callnya wasit Tapi kalau lu bisa menang 10 sampai 15 poin Dia bilang call wasit itu gak akan merugikan Karena gak akan menentukan sebuah pertandingan Jadi gua harapkan di game berikutnya BTN Chances Indonesia bisa menganut ilmu itu Dimana harus menang di atas 10 poin Agar wasit tidak bisa menentukan pertandingan tersebut Jadi gua doakan untuk BTN Chances Indonesia Tapi hari ini menurut gua ya dari BTN Chances Indonesia Yang mainin luar biasa adalah Dog Herring gila Sintri Black keren banget Dan juga tadi Sandi menurut gua 11 poin Dan 3 steals juga cukup solid But Tadi memang menurut gua Pembedanya selain Michael Singletary ya Yang selesaikan pertanyaan dengan 25 poin dan 13 rebound Freddie Lish Hari ini menurut gua tampil luar biasa banget Mungkin memang di game pertama juga udah lumayan sih mainnya ya Tapi hari ini Dia bener-bener jadi pembeda Energinya tuh luar biasa gitu Ini kayaknya perlu jawato Untuk match energinya Freddie Lish Dimana dia Karena mau gua liat dia Apa ya kayak permainan itu lebih pinter sih Dia ga maksain untuk poin Dia bisa setup temennya juga Serta tadi Walaupun 0 poin Tapi menurut gua Pemain yang namanya Kelahan tadi itu Hustle banget Untuk Mono Dimana dia juga Melakukan beberapa foul Yang menurut gua Yaitu untuk merusak konsentrasinya Pemain CLS aja sih Jadi Tadi menurut gua Masuknya Kelahan pun Juga sempet membuat Konsentrasi CLS Buyar Dan Kelahan melakukan Tugas yang baik Dalam Dengan menitnya dia tadi Jadi Itu pembedanya Hari ini menurut gua Tapi game berikutnya Jawato kembali Gua harapkan Jawato bisa Memberikan positive impact Untuk CLS lagi Dimana defense nya Sangat dibutuhkan sekali Dan juga Energinya dia Dibutuhkan juga Untuk CLS Knights Tapi Kita doakan saja yang terbaik Untuk BTN CLS Indonesia Di game ketiga Yang pasti rebound 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 Itu perlu sekali Dan juga defense nya Semoga juga bisa bagus Nanti di game ketiga Karena menurut gua Tadi di bawah pertama Itu defense nya perfect banget Mereka sering sekali Menciptakan turnover Tadi Dan Yang terakhir gua mau Punya pesan aja Gua harapkan Gold Kerta Jaya Akan sold out Hari Minggu nanti Dan gua harapkan Tidak ada yell Yang aneh-aneh Ataupun tidak ada Gesture tangan yang aneh-aneh Kemana ini gua liat beberapa kali Kayak ada orang yang memberikan Jari tengah Gua harapkan itu tidak terjadi lagi Karena Gak enak aja Kita kok dilihat Sama anak kecil juga Yang melihat itu Takutnya nanti dicontol Serta Kita kan mau jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 Gua harapkan Fans-fans di Surabaya pun Pasti gua yakin Nanti ada yang mau dateng Ke Jakarta juga Untuk nonton FIBA World Cup Gua harapkan Ini bisa di Bisa memberikan contoh yang baik dulu Kan kita gak enak juga dong Kalau tiba-tiba ada orang FIBA Atau orang apa yang nonton Game nya CLS Tiba-tiba Tertangkep Gua liat ada beberapa kali Tertangkep kamera Dimana penonton Memberikan jari tengah kepada Pemain Mono Fanfire Itu akan sangat disayangkan banget sih Kalau tiba-tiba FIBA berubah pikiran Untuk gak mau memberikan Indonesia Tuan rumah Itu kan sangat sayang banget Untuk Piala Dunia 2023 Jadi Gua harapkan kita Tetap support Betancasas Indonesia Tapi dengan sportif Dengan Yael-Yael yang bagus Yang memberikan semangat kepada pemain Itu yang gua harapkan sih Untuk game berikutnya Dan gua harapkan juga gua Akan dibutuhkan oleh ABL Untuk terbang ke Surabaya Siapa tau bisa jadi komentator lagi Tapi Sampai sekarang ini Belum dikabarkan Kalau memang Itu gua harap banget sih Gua pengen banget jadi komentator Because I had so much fun So guys Itu aja Yang pasti kita bantu doa Untuk Betancas Indonesia Hari Minggu nanti Agar bisa lolos ke final Karena Kita semua pengen lihat CLS di final Dan juga menjadi juara ABL tahun ini So guys Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys in the next video Peace